Faktor resiko demensia terbagi atas modifiable dan non-modifiable atau tidak dapat dimodifikasi seperti usia dan genetik. Ternyata, sebagian besar faktor resiko demensia seperti yang tadi kita lihat di penjelasan sebelumnya adalah bersifat modifiable atau dapat dimodifikasi dan berkaitan erat dengan pola hidup sehari-hari. Sehingga untuk menurunkan resiko demensia, kita harus mengendalikan faktor resiko tersebut seperti hipertensi, mengendalikan diabetes, menjaga berat badan ideal untuk mencegah obesitas dan menerapkan pola hidup sehat dengan meningkatkan aktivitas fisik, berhenti merokok dan menghindari asap rokok, menghindari cedera kepala, mengkonsumsi nutrisi seimbang, lebih aktif bersosialisasi, mengelola stres dengan baik sehingga terhindar dari depresi, dan tetap melakukan aktivitas yang menstimulasi fungsi kognitif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Salah satu faktor resiko demensia yang tadi telah dijelaskan adalah cedera kepala. Berikut ini, mari kita simak video tentang cedera kepala sebagai faktor resiko demensia. Mengalami cedera di bagian kepala adalah salah satu faktor yang dapat beresiko terjadinya kepikunan. Sebuah penelitian membuktikan, orang yang mengalami cedera kepala berat memiliki kemungkinan terkena demensia 4,5 kali lipat lebih besar dibandingkan hanya cedera ringan. Meski begitu, cedera kepala ringan juga tidak bisa dianggap remeh. Cedera kepala ringan yang terjadi secara berulang-ulang dapat meningkatkan resiko kepikunan. Semakin mudah seseorang terkena cedera, maka akan semanggit tinggi resiko terkena demensia. Maka dari itu penting bagi kita untuk melakukan tindakan pencegahan seperti menggunakan pelindung kepala ketika berolahraga atau naik sepeda motor, serta menggunakan sabuk pengaman saat berada di dalam mobil. Terima kasih telah menonton!